Hai viewers, kembali lagi dengan saya Gina Amesya. Saya akan membawakan berita terkini pada hari ini di News Update. Nah viewers, hari ini ada berita tentang tunjangan sertifikasi guru TW2 yang akan cair di bulan Juli tahun 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah meminta seluruh guru penerima tunjangan profesi guru atau TPG atau Tunjangan Sertifikasi Triwulan atau TW2 segera menyerahkan berkas syarat pencairan. Dinas akan segera melakukan pengusulan pencairan tunjangan sertifikasi TW2. PLT Kepala Distikbud Benteng, Hedon Siregar SPD-MH melalui operator TPG Dinas Distikbud Benteng, Napoleon SPD menjelaskan syarat harus dikumpulkan para guru yang terdiri dari absen bulan April sampai dengan Juni. Kemudian para guru juga harus mengumpulkan surat keterangan dari Kepala Sekolah. Jika ada guru yang baru naik pangkat agar menyerahkan SK pangkat terbaru dan gaji berkala terbaru harus dilampirkan. Dijelaskannya setelah semua guru mengumpulkan berkas tahap selanjutnya Distikbud akan mengupload di aplikasi SEM, Tunjangan atau Simtun dan SIM pembayaran atau Simbar. Dari sini akan diteruskan kebendaharan Distikbud untuk pencairan kebadan keuangan daerah atau BKD. Jika tak ada hambatan dan semuanya berjalan dengan lancar maka TPG TW 2 ini akan cair di bulan Juli ini. Namun lain menambahkan sebelum mencairkan Tunjangan sertifikasi guru TW 2 pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan pencairan TPG TW 2.1 untuk 18 orang guru susulan. Untuk diketahui rincian gaji pokok PNS yang menjadi dasar perhitungan Tunjangan sertifikasi guru adalah sebagai berikut. Untuk golongan pertama sebesar Rp1,56 juta sampai dengan Rp2,68 juta. Untuk golongan kedua ada Rp2,02 juta sampai dengan Rp3,82 juta. Lalu selanjutnya untuk golongan ketiga yaitu Rp2,57 juta sampai dengan Rp4,79 juta. Lalu yang terakhir ada golongan keempat dengan Rp3,17 juta sampai dengan Rp5,9 juta. Besaran nominal dari Tunjangan sertifikasi guru untuk non-ASN sendiri akan diberikan setara dengan gaji pokok PNS terutama untuk guru yang telah mendapatkan ASN investing atau yang telah penyetaraan pada setiap bulan. Dengan besar nominal Tunjangan sertifikasi yang akan diterima oleh guru kategori non-ASN yang belum mempunyai SK in passing yaitu Rp1,5 juta pada setiap bulan. Itulah tadi viewers berita terkini di News Update. Saya Gina Amisha dan sampai jumpa lagi di berita berikutnya. Terima kasih telah menonton!